Hai hahaha 12 Yuhu hello selamat datang kembali di channel kimanplying Apakah kalian sudah menentukan item apa yang akan kalian ambil di evanesia kali ini Kalau gue sudah ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya Bahwa gue pengen ngambil item material legendari si Juna ya Kalau di apa sih namanya dinilai dari segi itemnya Sebenarnya ini worth it banget buat kalian ambil Karena kenapa item ini berbayar ya Sebenarnya si item legendari Juna seharga Rp150.000 Jadi kalau kalian bisa beli pakai Star Candy Tentu saja ini hitungannya worth it Tapi dalam catatan kalian harus punya evo Juna dulu ya Kalau nggak punya kalian harus beli yang Rp100.000 Yang dimana itu sangat-sangat lumayan mahal ya Buat kalian yang Star Candy awalnya itu sekitar Rp80.000 Kalian harus keluarin sekitar Rp8.000 diamond lagi ya Buat mencari sisa Star Candy yang dibutuhkan Oke langsung aja gue ambil Rp50.000 bonus 300 gold Kenapa bukan Rp300.000 diamond Setelah lu ambil material legendarinya dia nggak masuk mailbox Kalau langsung aja kita tuker Gua upgrade dulu ya bentar guys Oh yes gua udah upgrade sampai maksimal Bodo amat karena kartunya juga tidak terlalu bagus ya Upgrade aja sampai maksimal Biarin buffnya bakalan habis lebih cepat ya Ini gua udah BTW gua udah apa namanya Pasangin set pendannya Gua nggak tau bener apa kagak Karena udah lama banget gua nggak pake kartu ini ya Bentar ini Oke nah ini dia kartunya ya Jadi kalau kalian nukerin legendari Juna Kalian nggak bakal kehilangan yang evonya ya Oke langsung aja kita test drive Si legendari Juna ini Kira-kira bagus nggak kartunya Supaya kalian bisa lihat sendiri Bagaimana kartu ini worth it atau kagak diambil ya Yaudah langsung aja let's go Oke ketemu kartu sejuta umat ya Si evo no yim Dapet pertama nice Ini CL hari ini mapnya arena map ya Oke dia pendannya kayak gitu Kalian wajib banget bawa drawing lagi ya Walaupun skill si evo Juna ini ada Skill teleport drawing ya Pindah ke star Terusnya kalau misalkan nggak boncos Dia bisa pindah juga ke blok sudut ya Mirip seperti Hmm itulah ya Apa namanya teleport drawing Wow apa situ Rekord ada Hewan-hewan terbang Mengganggu Oke Oh iya BTW gue bawa teleport hammer sama skaton drawing Jadi dia bisa pindah Buat ngeaktifin kupu-kupunya ya Sama bikin landmark tambahan Ini BTW kupu-kupunya ya Boncos nih Kita ke sembilan aja Oke Lo main cocok ya set yang gue bawa Padahal gue agak ngasal juga tadi Oke kita kesini Oke nice Kupu-kupu Uh gila ini nice sih Dia nggak bakal saling tabrak ya Dia nggak saling tabrak antara skaton drawing sama teleport drawing Dia barengannya Eh barengannya Aktif bergantian ya Aktif bergantian Keren 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 Ini mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang Memakai Evo Juna Set yang gue pake ya Tapi menurut gue ya Buat kartu legendari Buat kartu yang berlabel legendari ya Evo Juna tuh terpental dari top 10 guys Bahkan dia nggak masuk top 20 Kalian tau dia peringkat berapa? Iya dia peringkat 56 di winret ya Jadi ini membuktikan bahwa Kartu ini tidak terlalu banyak Penggunanya ya Itu tidak terlalu populer Melihat skillnya sangat jomplang Dengan abangnya Yang sangat-sangat Populer ya Di kalangan player Kalau nggak salah itu abangnya Nah ini pindah keblok sudut guys Kalau nggak salah abangnya itu masuk top Jajaran top 10 ya Sangat-sangat OP Berbanding terbalik dengan AD-nya ya Gue nggak tau mana yang AD Mana yang empok sih sebenernya Tapi kalau dilihat dari auranya ya Ya pasti yang empoknya itu si Juni ya Kalau Juna ini kayak keade-adean ya visualnya Oh yes menang dengan mudah Bahkan lawan cuma bangun satu area ya Kalau gitu langsung aja kita lanjut ya Lanjut ya lanjut lanjut Let's go Oke ketemu Evo No Yim lagi Ini sangat-sangat menguntungkan gue ya Kalau misalkan setnya biasa aja Seharusnya setnya biasa aja sih Ya setnya biasa aja loh Gila nih CL tumen-tumenan ya Ketemu Newbie berturut-turut Di win 4 loh Padahal biasanya Ketemunya gigi-gigi Apalagi mapnya ini arena map ya Yang sangat-sangat menyeramkan Kalau buat main CL Oke aktif Ini sangat-sangat membantu juga ya Oh nice 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 Oh dia ada exile juga Bahaya juga nih Kombo gue Karena kombo gue mengedepankan Lompat-lompat ya Oke 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 Oh iya PTW gue ganti Helm ya Untuk di ronde kedua ini Soalnya buat mengantisipasi Kemungkinan Kalau misalkan lawan bawa Itu aneh Bawa Anti chat Karena kan Si Juna ini Skillnya anti chat ya Nah itu Tanaman kubu-kubunya aktif Gak usah Kita ke sembilan Oke Sembilan bisa Nanti setelah Trun loop selesai Itu Tanaman kubu-kubunya merambat Ke area kosong guys Atau bisa ke area musuh Prioritasnya sih Area kosong dulu ya Nah Kita lihat nih Nah Dia ke area musuh ya Karena udah gak ada area kosong Waduh Karena injek Berarti kubu-kubu Kubu-kubu Ya hilang ya Tapi bakal ada lagi ketika Trun lawan Apa Trun lawan Jalan lagi ya Kalau gak salah sih Oh Oh ada lagi ketika Trun gue mulai ya Sorry-sorry Kalau di Udah di injek Trun lawan Kubu-kubunya Dia bakal gak Muncul lagi Ya mirip-mirip sama Kayak abangnya sih Walaupun abangnya Aktifasinya lebih mudah Ketimbang si adeknya Si Juna ya Perihal skill Kubu-kubunya Oke Kita ke 12 Mungkin Nah bisa Kena kutuk dia Ini gak kena kutuk Ini dua kali kan Harusnya ya Ya dua kali harus ini Gua aktif Skyton juga Blok sudut juga harusnya ya Tadi gua selalu aktif Skyton ya Bakalan kayak gitu Oh enggak 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 Oke 12 Saja Oke Akhir aktif Ubah Scarecone Oke nice Kita menang Triple lagi Jadi menang triple Apa lainnya Gua lupa Ya pokoknya Itulah ya Menang cepet mulu Gua pake Avojunya Ternyata ya Lumayan enak Kartunya Oke langsung aja Kita lanjut Ke gameplay ketiga Ya Karena ini Gameplay ketiga Win 5 Gue udah win 4 Sekarang Kalo gitu langsung aja Let's go Lanjut lanjut Terakhir Terakhir Nah akhirnya Ketemu lawan yang GG juga Terakhir Kalo misalkan Enggak menang Yaudah Gapapalah Gua lanjut Sendir aja Win 5 nya Oh Dia punya magnet Newbie Ternyata ya Ternyata Gak terlalu Serem amat ya Dia juga gak bawa Anticat Seharusnya Gua bisa menang sih Optimis bisa menang Gua Oh iya Ptw Ketuaan skillnya gak Kalo udah dilegendariin Gak ada guys Legendary Apa kartu legendary itu Cuman nambah presentase ya Bukan nambah skill Kalo misalkan Nambah skill itu Di gem kostum ya Di gem kostum Itu baru nambah skill Kayak gini nih Kalo legendary itu Cuman nambah presentase Kayak gitu guys Oke Pokoknya jangan sampe Kena landmark dia Kalo sampe kena landmark dia Udah Amsyong Kemungkinan menangnya tipis ya Dia 11 Sumpindah Untung gua jalan kedua ya Kalo jalan pertama Mampus Karena gak bawa Anti defense juga kan Ini harus sekali Sekali jalan menang sih Bisa gak ya Triple Yah Oke nice Kayak gua tadi dua Soalnya lol dadunya itu Mepet banget Oke Kita kesin aja Ini masih double gak sih gue Bentar dah Bentar dah Kok diskontrol nak Ba Oh Gue lupa dah Gue lupa guys Ternyata Tadi gua gak Perhatiin juga sih ya Ternyata Buffnya itu Dapet skerko helmet Gue harus sadar Pas di ronde ketiga Berarti lu bisa pake Pendant lain ya Gak usah pake Pendant helm lagi Aduh Lupa gua guys Lupa 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 Sorry 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 Bener bener Gak tau gua Tadi gak merhatiin ya Ngomong mulu sih gua tadi Aduh Bener 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 Oke kita kesitu aja Oke menang nih gua Harusnya menang Oh Kasih tuh Nice Ah Ah Double 2 Oke 4 Grid drop Oke grid drop aktif Berarti menang gua guys Kita tinggal kesini aja Triple Lumayan GG sih Lumayan GG Kalo kagak ketemu Counternya itu Si guardian copy drone ya Karena itu bener bener Mengacaukan Skill dari Evo Juna Yang mengandalkan Chat ya Yaudah itu aja mungkin Video test draft Si Evo Juna Gameplay win 5 Ternyata berhasil Dengan mulus Kalo kalian Masih bingung Mau ngambil Evo Juna Atau enggak Ya silahkan Tonton konten ini aja Gitu Kalo misalkan punya Set pendant yang tepat Kart apapun Ya bakal jadi bagus gitu guys Yaudah sampai jumpa Di next content Bye Stefanal Sampai jumpa